Polresta Besmarang amankan seorang warga Banjarmasin di sebuah kamar apartemen akibat membawa sabu seberat 8 kg. Tersangka merupakan kurir yang dikendalikan seorang berinisial PAK yang kini masih dalam pencarian polisi. Rudy Rahman, warga Teluk Tiram, Banjarmasin ini tertunduk saat digiring ke ruang rilis sama Polresta Besmarang. Bapak satu anak ini diamankan karena terlibat kasus narkoba dengan barang bukti sabu mencapai 8 kg. Tersangka ditangkap di sebuah kamar salah satu apartemen di Kota Semarang Senin kemarin. Pelaku memakai 4 buah EKTP untuk mengelabui petugas. Tersangka merupakan kurir yang dikendalikan seseorang berinisial PAK yang kini masih dalam pencarian. Saat beroperasi tersangka menerima uang senilai 25 juta rupiah dari PAK untuk biaya operasional selama berada di Kota Semarang. Saya katakan satu orang tersangka laki-laki. Laki-laki tersebut berasal dari Banjarmasin. Kemudian tiba di Kota Semarang ketika dilakukan penyergapan di sebuah apartemen yang ada di Kota Semarang ini didapatkan di dalam apartemen khususnya di kamar yang disewa ini tadi berupa barang bukti, sabu-sabu sebanyak 8 kg. Kini Satres Narkoba Polresta Bessemarang masih mengembangkan kasus ini guna mengungkap bandar besar di balik peredaran narkoba. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal pidana mati. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET.